Mitsubishi Lancer Evolution X Sports Car dan kita bakal unlock tune ini ya di deskripsi jumlah mobil yang udah aku unlock tune tentu gak semua mobil itu bisa di unlock untuk spek minimal dia memang ada di sports car ya jadi mobil spesifikasi terkecil yang bisa kalian unlock itu jenisnya adalah sports car kemudian super car dan hyper car kita langsung aja buka mobilnya Mitsubishi Lancer Evolution X dan aku sudah menyiapkan uang tebusan untuk mengganti parts, wheels sebesar 600 ribu cash enable aku 810 ribu 780 karansi dan ini udah make semua baik motor, turbo, gearbox, etude dan nitro aku sisain yang bagian wheels sebenarnya aku punya partnya yang black matte black material dengan power 824 sementara ini bintang 7 ini max PR nya bintang 8 dengan 824 power dan karena ini langka misalnya kita mau cari juga susah ya ini ya sports wheel ini kalau aku gak salah dapetnya di car series jadi kalau misalnya kalian sering main car series pasti kalian pernah atau ya sering lah kayaknya nemu parts-part kayak gini kita bakal install langsung kita install dan disini aku bakal pilih yang keep all parts and install jadi tinggalkan part lama lalu pasang biaya untuk pencopotan part lama dan pemasangan part baru disini 600 ribu kalau kita scrub ya partnya hilang kita dikasih uang scrub tapi aku disini bakal keep all parts and install kepotong 600 ribu dan max out sekarang ya jadi ini udah max dan langsung bisa kita unlock tune 814 PR maksimalnya tanpa tuning dan kita disini juga bakal langsung mainkan mobil ini di campaign dan juga tentu di underground rivals ini adalah tampilan dari Mitsubishi Lancer Evolution X ya mobil ini kayaknya sih udah enable untuk modification di mode shop tapi ya nantilah kita pikirkan konten untuk memodifikasi mobilnya kita langsung cobain mobilnya dengan 814 PR mekanik level aku naik 1 dari 186 ke 187 untuk XP nya disini 291 per 1500 XP nah keterangan lebih detailnya kalian bisa lihat disini ya poin-poinnya itu kalian bisa lihat di cars buil, cars tagge ups dan tunable cars oke disini untuk tunable cars aku 19 ya jadi ada 19 mobil yang udah aku unlock tune dari totalnya ada 118 mobil ini tentu sangat jauh ya angka yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan perjuangan berat untuk mencapai 118 mobil unlock tune karena kita unlock tune dikasih mekanik level sebesar 960 XP dan kita tuning aja nih untuk bagian engine kita maksimalkan acceleration juga maksimal dan 50% untuk nitro sekarang PR nya jadi 914 kita bakal masuk ke campaign kita mainkan dia di chapter 16 di Sofie kenapa? karena aku udah review jalannya juga kayaknya sih kalau di track yang lain kayaknya sih kurang bagus ya gameplaynya jadi aku bakal pake di Sofie shit disini kita lupa pilih mobilnya cuy masih ke slack jesko ya sorry guys kita tamatkan dulu dan kita bisa bisa aja sih gak usah aku cut ya videonya ya kita mainkan langsung ya jadi kalian bisa lihat perbandingannya kita pake jesko 1136 PR plus 900 kian oh shit ingat kita punya Mitsubishi Laser Evolution X yang baru saja kita unlock tune dan ini adalah performa dari kunyik jesko next PR legendary bintang 5 1136 hypercar tentunya ini merupakan mobil terkencang di mid-force speed no limit yang sudah dirilis hingga saat ini ya jadi belum ada yang bisa mengalahkan power dari kunyik jesko ini oke kita langsung ganti mobilnya untuk cashnya ya gak usah dilihat 2000 atau 3000an 1136 jelas jauh berbeda kita langsung cari dulu mobilnya ya aku berharap dapet cash mantap cash currency dan ada 226.000 cash di akun aku sekarang tersisa kita pilih lagi Ryshor dan by the way disini untuk rep level ini juga bentar lagi naik kita cari sports car dan kita bakal pilih berapa tadi PRnya 900 sekian ya kalau gak salah aku 900 sekian oke ini dia 914 guys ya jadi memang ini mobilnya diurutkan berdasarkan PR originalnya tanpa unlock tune makanya kenapa disini 816 naik ke 886 naik 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 terus tapi kenapa ini yang PR lebih tinggi malah berada di belakang ya ini karena mobilnya udah kita unlock tune kalau tidak di unlock tune ini powernya bakal kalah sama Nissan Z performance ini kan Nissan nya kan belum Max blueprint ya apalagi Max VR oke kita choice Mitsubishi Lancer Evolution X mirip kayak desain Mitsubishi Expander sih kalau disini ya tapi disini tidak ada mobil kayak Mitsubishi Expander Fortuner atau Xenia Avanza itu tidak ada ya kayak gini langsung aja kita mainkan kita pakai mobil yang warna putih ini si Mitsubishi Lancer Evolution X kita bakal coba beberapa balapan campaign dan nanti kita bakal cari counterline oke no miss moga-moga tidak menabrak sama sekali uncoming terus uncoming masih masih jalan uncomingnya terus oke tembus 400 500 sekarang uncoming oke terus bertambah terus nice oke kita coba lihat kemungkinan 3.375 dengan 914 PR dan kalau kita main di campaign itu kita bisa unlock tune cuma kita unlock tune nya di garis ya tidak waktu ketika ingin balapan berbeda dengan di underground reverse dimana kita bisa unlock tune kalau kita mau balapan jadi kalau ini mau di unlock tune kita harus masuk ke garis lagi tadi kan kita udah nyobain yang versi unlock tune sekarang kita bakal cobain yang versi tidak unlock tune kita main di nitro rush masih dengan mobil yang sama ya untuk balapan di kategori ini itu udah race medium oke race medium dan kita bermain di tarmac strip down nitro rush tentu disini karena ini eventnya nitro rush kita bakal mengambil banyak sekali support charge nitro di jalan kenapa aku pilih ini karena kita bisa melihat maksimal PR yang bisa dikeluarkan top speed maksimal dari Mitsubishi Lancer Evolution X ini keluar di angka perangkat disini kita bakal cobain yang tanpa unlock tune baru sesudah ini nanti kita bakal cobain yang versi tuningnya juga mari sama-sama kita perhatikan speedometernya ya walau kita ngedrift dulu tapi disini aku bakal memaksimalkan mendapatkan top speed maksimalnya berapa ingat ini kita mendapatkan nitro rush jadi kalau misalnya kalian bermain di area yang tidak memiliki nitro rush sebuah charge nitro masuk aku yaitu top speednya bakalan lebih kurang 300 sekarang 70% progress boost kita lihat kira-kira berapa performa dari mobil ini oke ya 400 400 sekian ya 400 sekian ini tanpa unlock tune dan sekarang aku bakal masuk ke garis lagi dan memasang tuningnya tentu dengan membayar biaya tuning juga sama kayak kita main di underground reverse itu biaya tuningnya juga dikenakan kepada kita untuk biaya tuning bisa dibilang itu kecil sangat murah sangat murah yang kalian dapatkan setiap hari setiap minggunya di hari selasa di tunnel trail kita ke garis lagi dan kita ke sports car lagi tentunya dan kemudian kita cari lagi mobilnya Mitsubishi Lancer Evolution X kita tuning 10 oke max PRnya 914 dan kita masuk lagi ke campaign masuk lagi ke campaign kita cari chapter 17 age dan langsung kita mainkan lagi 2 2 full tank tersisa disini oke karena kita udah unlock tune PRnya udah nambah maka disini spek balapannya juga turun gitu karena mobil kita itu sudah lebih kecang tadi kan kita maksimal top speednya itu di angka 400an sekarang kita cobain kita kira bakal tempus 500 400 500 kemah aduh sip sip wah ini ngedrift jelas top speednya berkurang come on come on come on come on ya maksimal 500 cuy jadi maksimalnya tadi 500 200an harusnya tadi ketika kita sudah dekat dengan gadis finish itu biasanya kita masih dapet nitrozone tadi tadi kebetulan gak ada nitrozone nya yaudahlah ya 2237 biasanya aku ingat kalau kita mau dapet finish itu itu juga bakal dapet nitrozone jadi maksimal top speed yang keluar tadi with nose with nose dan unlock tune itu di angka 500km per jam dan kita sekarang bakal cobain di sesi terakhirnya yaitu di pvp untuk bermain di driver division kita masuk ke underground rivals di driver division tentu kita disini bakal pilih mobilnya si mitsubishi lancer evolution x race dan tentu kita bakal unlock tune oke disini kita tidak unlock tune dulu ya untuk pertama kita tidak unlock tune dulu baru setelah itu kita unlock tune by the way kenapa earphone nya gak aku pake ini guys ya kuping sakit kok pake ini lama lama main game udah pake ini ngedit pake ini lagi rekaman pake ini kuping aku lama lama ini sakit kayak kurang nyaman lah gitu ya jadi karena kita cuma butuh mikrofonnya jadi aku taruh disini kalau mengganggu ya mohon maaf ya kita langsung race dan cuaca juga disini sedang hujan ya mungkin kedengaran juga suara hujannya aduh shit overreft no tuning ya kali ini no tuning nanti di balapan kedua kita bakal unlock airtime 1 detik waktu di udara nambah 1 detik lagi oh 0,9 oke terbang again nice finish kita meninggalkan musuh disini musuh kita siapa anjing 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 thank you kita masuk ke balapan nomor 2 kita cari kita cari lagi player lain dan kira-kira siapa yang bakal kerekam untuk video kali ini kita lihat ala 73 oke dia menggunakan mobil yang sama juga nih Mitsubishi Lancer Evolution dan dia masih stuck di tier A belum lolos ke S mungkin kah mobil dia ini belum max PR kali ya tapi kita bakal unlock dulu by the way ini kalau misalnya kita lihat dari suasana balapannya ini tentu tidak memiliki nitro zones kayaknya sih kayaknya sih ini memang gak ada nitro zones kayaknya guys nice oke di luar di luar dugaan dapet dapet nitro zones jadi ya lumayan lah emang aku perlunya nitro zones yang aku mendapatkan top speed yang lebih gila no miss no miss zone lurus mantap 500 500 berarti kalau misalnya kalian mau keluar di angka 500 itu memang benar-benar jalannya itu harus lurus plus mengaktifkan nitro zones tapi kalau misalnya kalian habis ngedrift di tikungan itu 500 nya keluarnya lebih lama guys ya dan kebetulan disini tracknya langsung setelah tikungan kita langsung dapet finish gitu jadi gak keluar semua lah top speednya tapi kalau untuk mendapatkan top speed 500 pakai mobil ini dengan unlock tool kayaknya sih agak sulit guys ya kecuali di track track tertentu ya mungkin bisa lah tapi kalau untuk track track yang biasa kita gunakan di campaign atau di underground reverse mungkin kebanyakan itu bakalan sulit untuk mendapatkan top speed 510 meter per jam buat yang ingin menyaksikan video unlock tune yang lain bagaimana cara unlock tune ya kalian bisa cek di playlist linknya ada di deskripsi terima kasih buat kalian yang udah di video ini jangan lupa di subscribe like dan kasih komentar kalian sampai jumpa di video berikutnya terima kasih